Tidak hanya di ibu kota, banjir juga merendam sejumlah daerah di tanah air. Di Serang, Banten, sejumlah mahasiswa terpaksa naik perahu untuk berangkat menuju ke kampusnya. Naik perahu mengarungi banjir. Sejumlah mahasiswa di kecamatan Cipocok, Serang, berangkat menuju kampus. Banjir tidak menjadi penghalang untuk tetap belajar meraih pendidikan. Tak ada pilihan, mereka terpaksa menaiki perahu agar tak basah-basahan. Perahu yang digunakan mahasiswa memang sengaja disediakan BPBD kota Serang untuk membantu warga beraktifitas. Bukannya surut, banjir yang mengenangi permukiman di Kabupaten Lampung Selatan justru meluas. Sedikitnya 300 rumah warga terendam banjir. Hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah. Sehingga para desa dan masyarakat secara swadaya memberikan bantuan nasi bungkus kepada warga terdampak banjir. Ketinggian banjir yang semakin dalam membuat sejumlah warga terpaksa mengungsi. Mas pada yang lokasi tegak curang bawah, banjir bandang semakin membesar. Kuatnya banjir bandang yang melanda lereng gunung berbabu di desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kebupaten Semarang, Rabu Sore, menghanjutkan batang pohon yang tumbah. Kayu ini kecil, kayu ini kecil, kayu ini kecil, kayu ini kecil. Banjir bandang juga mengakibatkan sebuah jembatan penghubung antar desa sepanjang 8 meter terputus. Banjir bandang yang terjadi di kawasan lereng gunung berbabu sudah terjadi dua kali dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Diduga banjir dipicu kebakaran hutan pada Oktober lalu yang mengakibatkan hutan gundul. Tim Liputan Anasyi TV melaporkan.